Hai kids, tinggal di kota kelahiran menjadi hal yang nyaman untuk sebagian orang. Tapi beberapa orang juga memiliki keinginan untuk tinggal di negara atau di kota yang aman dan nyaman. Seperti kota ini, memiliki fasilitas yang nyaman untuk masyarakatnya yang suka berjalan kaki untuk beraktivitas. Berjalan-jalan, klien dunia memang menyenangkan. Kita bisa melihat setiap keindahan dari kota-kota di berbagai negara. Menurut Resonance Consultants, ada 5 kota terbaik di dunia untuk tahun 2021 ini. Nah, tahukah kamu di mana saja kota-kota terbaik di dunia ini? Jangan-jangan kamu sudah pernah mendatanginya. Ada beberapa penilaian yang menjadikan 10 kota ini jadi tempat terbaik untuk ditinggali, bekerja, atau sekedar untuk dikunjungi. Kategori itu meliputi tempat, produk, penduduk, kemakmuran, programming, dan juga promosi. Nah, inilah 5 daftar negara terbaik dunia menurut Resonance Consultants. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. London, Inggris London merupakan kota dengan peringkat pertama nih. Hal ini karena kota ini mendapatkan poin paling tinggi dalam beberapa poin penilaian. Di London, mereka sudah punya Ultra Low Emissions Zone yang melarang mobil diesel di kota. New York, Amerika Serikat Kota terbaik kedua adalah New York yang berada di Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, kota ini mengalami peningkatan pariwisata. Tahun lalu, sebanyak 64,2 juta pengunjung berbaur dengan penduduk setempat. Kehidupan di New York selalu berjalan dan gak pernah berhenti. Paris, Perancis Paris yang menempati peringkat ketiga ini terkenal karena tempat-tempat wisata dan juga pusat perbelanjaan fashionnya. Tempat wisata di sini memang ada berbagai macam, mulai dari museum, tempat bersejarah lain, sampai taman terbuka. Moskow, Rusia Moskow berada pada peringkat keempat karena banyak orang yang penasaran dengan persona kota ini. Moskow merupakan kota simbol dan ikon karena memiliki dua situs warisan UNESCO yaitu Red Square dan juga Kremlin. Tokyo, Jepang Gak cuma karena pemandangan alamnya, Tokyo juga menarik karena keamanannya. Kota ini juga berada pada peringkat teratas untuk pengalaman berbelanja kelas dunia, seperti pertokohan mewah di Ginza. Selain itu, Jepang juga dikenal kebudayaannya yang kental dan unik. Nah kids, itulah 5 kota terbaik di dunia. Tertarik mengunjungi kota yang mana nih? Cocok banget nih untuk menyusuri kota ini dengan berjalan kaki sambil menikmati berbagai karya seni di setiap sudut kotanya. Salah satu hal yang bisa membuat kita merasa nyaman berjalan kaki di sebuah kota karena jalur berjalan kaki yang membadai dan nyaman untuk para pedestrian. Nah, kali ini, Great Kids akan kasih tahu beberapa negara di dunia yang memiliki jalur berjalan kaki paling nyaman dan aman. Berdasarkan kompas.com, situs theculturetrip.com mengurutkan kota-kota di dunia yang punya jalur terbaik dan ternyaman untuk para perjalan kaki. Yuk kita lihat, bisa jadi lokasi liburan berikutnya nih. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Florence atau Firenze, Italia Kota ini merupakan salah satu kota paling nyaman bagi para perjalan kaki karena banyak sekali jalur atau akses jalan yang ditutup untuk dilewati bus atau taksi. Kota ini juga penuh dengan banyak bangunan kuno yang bisa disinggahi dengan berjalan kaki seperti Cat Drell, Santa Maria Belfiore, hingga jembatan Ponte Vecchio. Tidak perlu khawatir kelelahan, karena ada banyak tempat seperti kafe atau restoran untuk para perjalan kaki bisa beristirahat. New York, Amerika Serikat New York dikenal sebagai kota yang paling ramah perjalan kaki, misalnya di kawasan Manhattan yang sangat mudah untuk kita menemukan nomor jalan. Trotoar untuk perjalan kaki juga dirancang lebar sehingga para perjalan kaki bisa berjalan dengan nyaman tanpa takut bersinggungan dengan pengguna jalan raya. Marrakesh, Maroko Spot-spot yang wajib dikunjungi ketika datang ke kota ini bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Bentuk tata kotanya mirip labirin dan dalamnya kita bisa menemukan banyak penjual, mulai dari penjual karpet hingga remperempak kas. Berbagai destinasi wisata wajib dikunjungi seperti bangunan masjid, reruntuhan bekas istana hingga alun-alun kota juga bisa dikunjungi dengan berjalan kaki lho. Paris, Fransis Butuh beberapa hari untuk menjelajahi setiap sudut kota Paris dengan berjalan kaki. Tapi kota ini termasuk kota yang nyaman dan ramah pada para perjalan kaki lho. Lokasi yang bisa dikunjungi dan nikmati sambil berjalan kaki Seperti Seine, Chandandi, Tulebi, Deluver, hingga Notre Dame yang juga bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Vancouver, Kanada Pemerintah Vancouver mendorong masyarakat setempat untuk membiasakan diri berjalan kaki. Salah satu kawasan berjalan kaki yang indah di kota ini yaitu Falls Creek hingga Grenfell Island. Selain itu ada juga taman kota terbaik di Amerika Utara yang wajib dikunjungi yaitu Stanley Park. Buenos Aires, Argentina Kota ini dijuluki sebagai Parisnya Amerika Selatan karena memiliki pemandangan kota yang indah. Bangunan-bangunan di kota ini dipenuhi dengan arsitektur gaya Eropa dengan beragam jenis kebudayaan yang melingkupinya. Cocok banget nih untuk menyusuri kota ini dengan berjalan kaki sambil menikmati berbagai karya seni di setiap sudut kotanya. Dukrovnik, Kroasia Seluruh kawasan kota tua di tempat ini merupakan area tertutup untuk dilewati kendaraan bermotor. Hal ini tentunya jadi surga bagi para pejalan kaki ya. Jalur jalan utama di kota tua ini yaitu Strandun memungkinkan untuk para pejalan kaki menikmati pemandangan kota yang syarat corak abad pertengahan. Melbourne, Australia Melbourne merupakan kota terbesar kedua di Australia yang merupakan kota dengan arsitektur kota yang kontras. Gak hanya penuh dengan corak modern lewat gendung-gendung pecakar langitnya, Melbourne juga masih memiliki corak arsitektur bergaya Victoria yang syarat nilai sejarah. Kota ini juga punya banyak taman kota yang teduh dan nyaman untuk para pejalan kaki. Para wisatawan yang berkunjung ke kota ini bisa menikmati pemandangan Yara River sekaligus pemandangan hijau yang menyejukkan dari Alexandra Gardens dan juga Royal Botanic Gardens. Nah itulah 8 kota di dunia yang punya jalur pejalan kaki terbaik di dunia. Tertarik mengunjungi kota yang mana nih? Gak hanya pejalan kaki, ada beberapa kota juga yang nyaman untuk kita yang ingin berpergian menggunakan sepeda seperti kota ini nih. Montreal menyediakan lebih dari 1.609 km jalur sepeda sehingga kita dapat puas berkeling kota. Bersepeda Bersepeda merupakan sebuah kegiatan rekreasi atau olahraga serta merupakan salah satu mode transportasi darat yang menggunakan sepeda. Sepeda pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 Masehi. Berdasarkan Better Health, sering melakukan kegiatan bersepeda merupakan salah satu pilihan terbaik untuk mengurangi dampak gaya hidup pasif. Jenis olahraga yang satu ini dapat dilakukan oleh berbagai kalangan usia dan bisa menjadi pilihan untuk berekreasi dan menyegarkan pikiran. Nah berikut ini jalur bersepeda dengan trek paling nyaman dunia. Ada dimana saja ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Amsterdam Amsterdam merupakan kota terbesar yang sekaligus menjadi ibu kota negara Belanda. Selama beberapa tahun terakhir, Amsterdam dijadikan sebagai contoh ideal bagi para ahli untuk perencana dan pembangunan kota di seluruh dunia. Selain infrastruktur yang sangat membadai, kota ini pun dilengkapi dengan jalur sepeda yang nyaman serta tempat parkir sepeda yang tersedia di seluruh penjuru kota. Copenhagen, Denmark Copenhagen merupakan ibu kota dan merupakan sebuah kota terbesar di Denmark dengan jumlah penduduk kawasan 1.263.698 jiwa. Nama Copenhagen memiliki arti pelabuhan saudagar karena posisinya yang terletak di pesisir timur pulau di tepi sungai Son. Seperti Amsterdam, kota ini dikenal ramah untuk para pesepeda. 62% penduduk Copenhagen sebagian besar menggunakan sepeda sebagai alat transportasi utama untuk berpergian. Berlin, Jerman Berlin merupakan ibu kota Republik Federal Jerman sejak tahun 1994. Kota yang terletak di pusat jantung Eropa Barat mempunyai lebih dari 804 km jalur sepeda yang hampir sama dengan Amsterdam. Nah, terdapat banyak hal menakjubkan yang bisa kita saksikan dan dapatkan jika bersepeda di kota yang satu ini. Montreal, Kanada Montreal merupakan kota terbesar kedua di Kanada dan kota terbesar di Provinsi Quibi. Banyak desain bangunan di Montreal hampir serupa dengan arsitektur di negara Eropa Barat yakni Perancis. Montreal menyediakan lebih dari 1.609 km jalur sepeda sehingga kita dapat puas berkeling kota. Nah, itulah daftar jalur sepeda paling nyaman dan aman di dunia. Wah, indah dan nyaman ya. Tertarik untuk tinggal di kota yang mana nih, kids? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids.